Shalom salam sejahtera, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijai Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul Renungan Malam ini adalah Allah Dapat Dipercaya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Masmur 9 ayat 10. Dalam Renungan Malam hari ini, kita akan meluangkan waktu untuk hanya berfokus kepada berapa jauh Allah Bapak kita dapat dipercayai. Bapak Surgawi kita memanggil kita anak-anaknya, agar kita dapat menaruh kepercayaan kita semata-mata kepadanya. Untuk penyediaannya, kesejahteraannya, dan bimbingannya. Kita melihat Tuhan memanggil umatnya untuk menjalani pola hidup untuk mempercayai kepadanya saja. Akan tetapi di seluruh kitab suci, kita dapat melihat bagaimana umat Tuhan berulang-ulang kali mengambil tindakan mereka itu sendiri. Mengapakah kepercayaan kepada Tuhan itu demikian sulit? Mengapakah kita merasa sangat sulit untuk menempatkan beban kita, persediaan kehidupan kita, kesejahteraan kita, dan bimbingan kehidupan kita di tangan Bapak Surgawi yang sangat cakep itu? Satu-satunya sikap hati yang baik adalah memiliki kepercayaan total kepada Tuhan kita. Satu-satunya cara kita untuk mengalami realitas kehidupan yang penuh dengan kasih dan kuasa Bapak Surgawi kita adalah dengan mempercayai Tuhan dengan sebulat hati kita. Saat kita mempercayainya, maka itu berarti kita mengizinkannya untuk bergerak dalam kehidupan kita masing-masing. Saat kita mempercayainya, kita memposisikan diri kita untuk menerima karya roh kudus yang penuh kuasa itu dalam kehidupan kita masing-masing. Saat kita mempercayainya, kita mengizinkannya bekerja di dalam diri untuk melihat agar hanya kehendaknya saja yang terjadi di bumi ini. Marilah kita biarkan firman Tuhan menjadi panduan kita malam ini saat kita membuka hati kita untuk menerima keberanian dan iman kita sepenuhnya kepadanya saja. Ayat inti kita di atas menyatakan apa artinya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan adalah suatu hal yang utama untuk mengetahui karakter dan kesetiaannya. Kita harus tahu namanya dan mengenal siapa Tuhan itu. Kita harus sadar di lubuk hati kita bahwa Tuhan tidak akan pernah mau meninggalkan kita. Mempercayai Tuhan dimulai dengan pengetahuan tentang kelayakannya yang harus tertanam dalam hati kita masing-masing. Jika kita tidak membiarkan karakter dan kesetiaan Tuhan menjadi realitas yang transformatif dalam hati kita, maka jelaslah kita tidak akan pernah menghasilkan buah kepercayaan. Untuk memulai suatu pola kehidupan di bidang-bidang mana kita telah mengambil kendali atas diri kita sendiri, kita harus mulai dengan meminta kepada Tuhan inspirasi baru tentang karakter dan kesetiaannya. Kita harus melihat Tuhan sebagaimana apa ia adanya. Merenungkan kesetiaannya seperti yang ditunjukkan dalam kitab suci maupun dalam kehidupan orang percaya lainnya. Dan dalam kehidupan kita sendiri. Biarlah inspirasi ini mengubah keinginan hati kita untuk menghasilkan buah kepercayaan hanya kepadanya saja. Seringkali kita kehabisan akal dimana tidak ada lagi yang kita bisa lakukan sebelum kita berdoa dan meminta bantuan dari Tuhan. Pada kenyataannya kita harus memulai setiap bagian kehidupan kita dengan penuh penyerahan kepada kuasa dan tuntunan roh kudus. Kita perlu selalu merenungkan apa yang tertulis dalam Yesaya 26 ayat 3-4 yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Semoga ini senantiasa menjadi pengalaman Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.